Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa. Sultan Update kembali menjumpai Anda dengan berita teraktual seputar Sulawet Setengah edisi Selasa 13 Maret 2018. Sejumlah informasi telah dirangkum oleh tim Liputan Palu TV hari ini bersama saya Anissa Arifin. Dan saya Alin Talamoah. Inilah Sultan Update selengkapnya. Ya kita walir dengan informasi pertama aparat Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawet Setengah bersama tim di Tres Narkoba Polda Suteng berhasil mengamankan 500 gram narkotika jenis sabu siap edar dari wilayah Tarakan. Dari penangkapan itu dua orang pelaku dilumpukan dengan timah panas karena melarikan diri saat akan ditangkap. Beginilah detik-detik penangkapan salah satu pengedar narkotika jenis sabu di wilayah Kota Palu pada Rabu 7 Maret 2017 di Jalan Translawesi, Kelurahan Bayia, Kecamatan Taweli, Kota Palu. Dari penangkapan ini petugas berhasil mengamankan narkotika jenis sabu yang disimpan tersangka di dalam ban motor dan di bawah jog. Ya saksi. Penangkapan bermula saat dua orang pelaku yang masing-masing bernama Tamin dan Iwan Bento mendak menjemput kiriman narkotika jenis sabu di pelabuhan Wani dengan menggunakan mobil pickup. Saat mendak mengambil motor yang diturunkan dari kapal di pelabuhan tersebut, anggota BNN bersama tim di Tres Narkoba Polda Suteng langsung melakukan penangkapan terhadap kedua pelaku. Saat ditangkap pelaku melakukan perlawanan hingga petugas melakukan tindakan tegas dengan menembak salah seorang pelaku bernama Tamin. Sementara untuk satu orang pelaku lainnya atas nama Iwan Bento berhasil melarikan diri dengan menggunakan motor yang diturunkan dari kapal tersebut. Alhasil, aksi kejar-kejaran antara aparat dan pelaku terjadi. Dari aksi kejar-kejaran tersebut, aparat berhasil melumpuhkan Iwan Bento dengan timah panas di wilayah Jalan Translawesi, Kelurahan Bayia, Kecamatan Taweli, Kota Palu. Iwan ini sempat lari dengan motor, dengan motor yang makanya itu saudara ini kejar-kejaran dan dilumpuhkan oleh anggota di Jalan Trans, di Jalan Trans, Kelurahan Bayia. Sedangkan saudara Iwan juga dilumpuhkan pada saat akan ditangkap itu terjadi pelawanan dari pesakutan. Setelah menangkap kedua pelaku, petugas kembali melakukan pengembangan dan berhasil mengamankan dua orang tersangka lainnya, yang bernama Syukur, yang menjadi penerima sabu di Jalan Suharso, dan Daeng Nompos sebagai penerima pengiriman penjualan sabu tersebut. Dari tangan empat tersangka ini, pihak BNNP, Sulteng berhasil mengamankan barang bukti berupa 500 gram sabu, ratusan lembar slip transfer ATM atau buku tabungan, serta buku pencatatan uang hasil sabu. Keempat pelaku tersebut kini ditahan di rutan BNNP-Sulteng untuk proses penyelidikan lebih lanjut, dan dikenakan pasal 112 dan 114 tentang penyalahgunaan narkotika dengan ancaman hukuman penjara selama 20 tahun. Dari Palu, Ranggamu Sabar, Palu TV melaporkan.